Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai perbaikan bohlam LED yang biasa dipakai untuk penerangan di rumah-rumah kita LED ini kepanjangan dari lighting emitting dioda dan bukan kawat filamen seperti bohlam biasa atau lampu lainnya nyala dari LED adalah loncatan atau pijaran partikel antara kutub, anoda, dan kathoda dalam arus listrik tertentu yang sangat rendah jika terjadi lonjakan listrik di atas tegangan atau kuat arus yang dianjurkan maka lampu LED akan mati dan arus yang mengalirnya juga akan terputus dan akhirnya tak bisa digunakan lagi karena bukan kawat pijar biasanya bohlam tipe LED ini lumayan bertahan lama dibanding lampu bohlam biasa bahkan umumnya bisa di atas 10 tahun namun jika yang berkualitas rendah pasti mudah mati dalam hitungan minggu jika bohlam LED mati jangan dibuang karena biasanya tidak semua lampu LED di bohlam ini juga mati coba dulu kita coba dulu kita nyalakan bohlam ini cek dulu rusaknya seperti apa ya apakah dia benar-benar tidak menyala ayo kita coba oke kita siapkan ini fittingnya dan ini cepet buaya ini saya modif si jack stackernya menggunakan cepet buaya agar lebih memudahkan dan ini lampu yang masih menyala kita untuk mencobanya dan yang ini lampu yang sudah mati tadi kita akan colokan dahulu cek ini ke arus listrik kita akan menggunakan kertas dulu untuk pengamannya untuk jaga-jaga biar tidak kontak ke lantai oke kita akan colokan ke listrik oke kita coba yang menyala dulu kita nah itu sobat tia-tia teman-teman menyala kita coba yang ini apakah benar-benar mati kita coba dan dan benar teman-teman sobat headgate lampunya tidak menyala alias mati oke sobat headgate sebelum kita bongkar saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe dengan channel info godgate tekan dulu tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ketika info godgate upload video terbaru oke mari kita bongkar untuk membongkarnya sangat mudah sekali ya teman-teman kita congkel atau kita putar juga bisa ini yang rusak lampu phillips 10,5 watt kita coba bongkar kita putar saja ini walaupun ada yang ini lampu lednya teman-teman ada 14 lampu led ini tersusun secara seri sehingga jika salah satu ada yang mati maka tidak akan menyala semua dalam perhentian tidak akan total tidak akan menyala atau mati karena di rangkaian seri satu mati otomatis yang lainnya walaupun lampunya masih bagus hidup di rangkaian ini tidak akan bisa menyala bagaimana cara mengeceknya kita akan menggunakan multitester bisa atau batu baterai 9 volt kita bisa gunakan kita akan atau saya akan memberikan cara menggunakan multitester dahulu bagaimana caranya untuk mengetahui lampu ini hidup atau mati kalau dari segi fisik kita bisa lihat cek apakah ada yang terbakar atau yang titik hitam di tengahnya biasanya sobat cat cat coba kita lihat nah ini ada yang sudah pecah ya sobat cat cat ini yang sudah pecah biasanya kalau pun ada yang belum pecat dia ada satu titik di tengahnya hitam itu dia menandakan mati oke sobat cat kita coba cek menggunakan multitester kita akan ukur di kali 10k oke kita coba kita tempelkan probe nya di negatif dan positif nya kita bebas dahulu kita coba cari bisa dicari negatif atau positif nya atau kita asal juga anggap masalah kita coba kita gelapkan dahulu kameranya biar enggak terlalu terang nah biar kelihatan cahaya nyalanya kita coba balik nah itu menyala 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 tidak menyala coba kita balik menyala ini sudah pasti mati menyala menyala ini tadi terlihat menyala 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 kita balik menyala 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 ini mati ini yang mati lagi ya ini tanda saja tanda in oke ini nyala oke teman ternyata ada dua ini satu dua ini yang satu jalur mati dua lampu oh ternyata nyala ini teman ternyata nyala setelah dicoba nyala jadi hanya satu ini yang mati jadi benar satu ini yang mati oke sobat setelah tadi kita menggunakan multitester bagi teman teman yang belum mempunyai multitester bisa menggunakan untuk mengetes LED bisa menggunakan batu batu baterai seperti ini 9V saya sudah pakai konektornya ini bisa beli di toko elektronik atau toko listrik juga ada ini batu baterai 9V kita bisa coba tes ya teman teman kita redupkan dulu agar nyala lampunya kelihatan ini yang hitam ini negatif dan yang merah positif kita coba ukur nah kita coba ukur kita balik coba itu nyala ya teman teman sobat cat cat kita akan jumper yang matinya yang matinya ini kan dalam satu rakyat ini ini yang mati kita akan jumper bisa menggunakan kabel atau bisa menggunakan kawat disini saya menggunakan kawat saja atau kaki beka kaki elko yang dipotong kita akan jumper di yang ini kita akan jumper oke tekan solder saja nah kita solder kita akan disini oke sobat cat cat setelah kita jumper ini dia jumper annya bisa dilihat kita jumper saja yang mati selanjutnya kita akan coba dicokokan ke listrik ya coba cat cat ini stackernya ini kita coba ini yang mati tadi yang kita perbaiki bisa dilihat ya tidak ada manipulasi atau apapun kita coba colokan ke sini tadi tadi sempat nyalakan sobat kita coba nah dah ntar ini konektor belum pas nah ini dia tuh sudah nyala teman-teman oke ya sudah menyala oke sudah berhasil terang kita cabut oke sebentar oke sobat cat sekian dulu video tutorial tentang cara memperbaiki lampu LED yang mati semoga bisa bermanfaat dan membantu bagi teman-teman dalam berkreasi terutama dalam bidang elektronik jadi kalau ada LED yang mati jangan dibuang dimanfaatkan seperti ini caranya jika suka video ini dan bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman yang lain agar trik ini atau cara ini bisa dipelajari atau bisa dicoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati